Pemilik kos di wilayah Kelurahan Naimata, Kota Kupang, alias ED diduga mencampur air aki pada minuman kopi anak kosnya, alias FK. Dugaan percobaan pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 19. Kemudian dilaporkan oleh korban di Kepolisian Sektor, Polsek, Maulafa dengan nomor LPB 53V 2024 SPKT Polsek Maulafa, Polres Kota Kupang Kota, Polda NTT. Korban yang didampingi istri bersama keluarganya melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Maulafa pada Jumat, 3 Mei 2024, malam. Korban mengisahkan kepada kejadian tragis ini kepada beberapa media online katanya. Saya minum kopi yang diberikan oleh Mama Kos. Namun saat minum kopi itu langsung saya muncratkan keluar karena ternyata ada tercampur dengan air aki, ujar korban FK dengan sedih. Sang korban sempat berteriak ke istrinya alias, E. Em lu mau racunin saya dengan taruh air aki di kopi? Barulah istri saya katakan bahwa itu Mama Kos yang kasih kopi itu. Jelas korban mengisahkan awal kejadian. Akhirnya, lanjut korban, mengaku sesaat saja dirinya langsung tak sadarkan diri lagi. Saya langsung tidak sadarkan diri lagi. Katanya, sedih. E. Em istri korban juga membenarkan kejadian tersebut kepada media katanya. Saat itu saya baru beritahukan bahwa Mama Kos yang kasih kopi itu. Saat itu juga suami saya sudah dalam keadaan tak sadarakan diri usai minum kopi bercampur air aki dari Mama Kos itu, ujar Em kesal. Pada saat itu juga, ia mengaku langsung memanggil Mama Kos. Mengapa Mama mau racunin suami saya dengan mencampur air aki di kopinya? Masa? Seenaknya Mama Kos jawab saya bilang, Iya, karena kamu tidak bayar uang kos nah, ungkap istri korban dengan mengatakan, Aduh? Ya Tuhan, tegas sekali. Kemudian, lanjut Em, Mama Kos tidak lagi berbicara. Namun saya lihat langsung mengambil kain panjang dan senter miliknya dan meninggalkan tempat kejadian perkara lalu pergi ke rumah ketua RT 002, bebernya. Saat itu, lanjut Em, dirinya bersama keluarga dan teman kos lainnya berjumlah sekitar lebih dari 10 orang langsung menyusul ke rumah ketua RT tersebut. Sampai di sana, ada bapak RT bersama istri dan Mama Kos. Herannya, kami baru saja menginjakan kaki di depan pintu rumah ketua RT, langsung saat itu pula ketua RT tersebut mengusir kami pulang. Akhirnya kami kembali ke kos. Saat itu, si korban belum sadarkan diri. Jadi saya langsung menelepon saudara laki-laki di Oibufu datang untuk membantu bawa korban ke rumah sakit Leona. Jelasnya, setelah di rumah sakit, kata Em, korban ditangani tim medis, perawat, dengan menanyakan kronologi sakitnya korban lalu mengambil tindakan. Kemudian paginya sekitar jam 10, dokter datang dan memeriksa korban. Lalu dokter menyampaikan bahwa ada cairan keras yang masuk ke organ tubuh pasien, korban, dan telah menyebar di sekujur tubuh juga menembus ke ginjal sedikit. Ujarnya menirukan penjelasan dokter. Dikatakan istri korban bahwa dokter pun menganjurkan untuk pasien banyak mengonsumsi susu, jangan merokok dan jangan dulu konsumsi siri pinang. Setelah itu, dokter kembali dan kami pun lanjut menjaga pasien hingga sore hari, Senin, 29.04.2024, sekitar pukul 15, saya bersama tiga orang keluarga pergi melaporkan peristiwa tersebut di Polsek Maulafa, katanya. Namun, menurut istri korban, saat tiba di Polsek dan hendak melapor kejadian tersebut pihak kepolisian yang sementara bertugas menolak untuk menerima laporan tersebut. Lalu polisi menyuruh kami pulang tunggu hasil laboratorium dari rumah sakit keluar baru kembali untuk melapor. Lanjut istri korban katanya jadi, namanya kami masyarakat awam hukum. Mengikuti perintah itu, hingga terus menjaga pasien selama dua malam satu hari barulah korban dikatakan pulih dan diizinkan dokter untuk pulang pada hari Selasa, 30 April 2024, sore sekitar pukul 15. Oleh karena itu, korban, istri dan keluarga ini langsung kembali mendatangi Polsek Maulafa pada Jumat, 3 Mei 2024, malam, sekitar pukul 19.30 melaporkan peristiwa itu. Proses laporan pun berlangsung lalu kami, korban dan saksi-saksi, juga terduga pelaku, mama kos, diambil keterangan masing-masing hingga jam 0.03 subuh. Namun BAP juga kami belum tanda tangan karena polisi langsung menyuruh pulang. Alasannya sudah mengantuk dan otak berat. Kemudian polisi janji kami untuk Senin, 6 Mei 2024, jam 8, kembali ke pos polisi. Istri si korban juga berharap kasus tersebut dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena saksi maupun bukti muntahan saat minum kopi itu juga jelas. Kami juga sangat terpukul dan merasakan dampak luar biasa dengan saat itu suami saya atau korban tak sadarkan diri. Beruntung Tuhan masih sayang jadi suami saya selamat. Harapnya, sambil meneteskan air mata.